Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat subscriber dimasaja berada tanpa terkecuali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu Oke video saya kali ini ingin berbagi tentang sebuah power jadi power ini menggunakan kit blazer dan menggunakan dua buah trapo jadi trapo ini bermerek oke 10 ampere dengan tegangan paling besar 47 dari trapo power ini juga buatan saya disini ada tanggal pembuatannya tanggal 12 bulan 12 tahun 2014 DDS jadi sepenyinyatan saya power ini dibuat waktu mau tahun baru antara tahun baru 2015 jadi menggunakan masing-masing empat buah elko satu trapo jadi dua buah trapo menggunakan delapan buah elko seperti ini jadi untuk di bagian transistor jadi transistor ini sudah saya modifikasi jadi permono nya menggunakan empat set empat set dan untuk kekuatan sebuah amplifier ini hanya untuk dua buah suara middle jadi untuk seluruhannya bisa menjadi empat set jadi kalau sahabat untuk rumah tangga mungkin bisa lebih dari dua buah empat buah spekar untuk sebuah power seperti ini jadi buat sahabat mungkin menemukan permasalahan-permasalahan yang suka menemukan power-power blazer atau power-power akitan seperti ini panasnya hanya di bagian transistor sebelahnya jadi jika sahabat memasang transistor berbeda headsink jadi sahabat bisa tahu transistor yang di bagian L nya mengapa tidak terlalu panas sedangkan di bagian R nya terlalu panas transistornya menjadi panas sebelah kalau berbeda karakter spekar tapi kalau menggunakan karakter spekar yang sama tapi untuk di bagian transistornya panasnya berbeda sedangkan di sebelah kirinya terlalu panas sedangkan di sebelah kanannya tidak terlalu panas jadi di sini ada terimput bias sedangkan di sebagian sebelahnya juga ada terimput bias jadi terimput bias ini sahabat bisa mengukur tegangan outputnya yang masuk ke bagian basis di bagian transistor ini jadi sahabat harus ukur sama ratakan untuk nilai tegangan yang masuk ke bagian basis transistornya penyebab dari transistor menjadi panas sebelah kemungkinan di bagian bias atau terimput bias ini ada perubahan di bagian tegangan semisal di sini 3 pol atau di sini bisa berkurang ataupun bisa lebih jadi sahabat harus menyeting ulang dengan cara diukur menggunakan multi analog bisa menggunakan multi digital juga bisa yang penting foldnya sama rata tapi sahabat harus pastikan dulu harus menggunakan spekar yang bermerek sama dengan tipe yang sama dan karakter yang sama dan menggunakan trapo 2 buah seperti ini dan mengapa sekepung dengan elko seperti ini tidak menggunakan PCB karena kalau tidak sekepung seperti ini dia menimbulkan suara dengungan karena radiasi trapo menghantam ke bagian input di bagian kit drapernya alhasil dibuat seperti ini agar tidak menimbulkan suara dengungan jadi di sini juga ada dipasangi kapasitor jadi NKF jadi NKF ini tujuannya untuk membuang tegangan sisa jadi agar tegangan sisa sangat mudah sehabisnya di saat kita mematikan powernya jadi jika sahabat bingung untuk mengatasi suara dengungan ada baiknya sahabat coba menggunakan menggunakan kabel panjang trapo nya di luar bob jadi sahabat coba apakah berdengung atau tidak jika tidak berdengung artinya posisi-posisi trapo harus sahabat cari agar tidak radiasi merambah ke bagian draper-drapernya terkecuali suara dengungan itu ditimbulkan dari power supplynya ini itu tidak bisa dengan cara mengubah trapo jadi desain ulang di bagian draponya bahkan bisa juga disebabkan oleh elko yang tidak pas karakter dengan powernya itu juga bisa bermasalah dan bisa juga menyebabkan dengungan oke buat sahabat-sahabat mohon maaf video ini saya buat bukan untuk menggurui sahabat video ini saya buat hanya ingin berbagi pengalaman saja semoga bisa bermanfaat buat sahabat-sahabat sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh